Masih bersama saya Maido Pelfrina di Kompas Petang, Saudara Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung membocorkan persiapannya jelang debat kedua yang akan digelar hari Minggu esok. Mantan Menteri Sekretaris Kabinet Jokowi ini mengaku mendapat kritikan soal penampilannya yang terlihat kelelahan di saat debat pertama. Karenanya pasangan Bang Duli ini akan mengurangi jadwal kampanye pada hari pelaksanaan debat kedua Pilkada Jakarta yang dijadwalkan berlangsung hari Minggu esok. Persiapannya saya kemarin waktu debat pertama dikritik karena terlalu kelihatan capek. Karena waktu pas hari Minggu mau debat itu program saya, acara saya nggak berhenti. Jadi waktu pas debat saya kelihatan capek. Saya lihat sendiri, oh iya memang capek. Jadi nanti pada saat debat tanggal 27 saya cuma punya acara satu aja. Saya bilang saya mau, kebetulan cucu saya datang dari kediri. Saya mau sama cucu aja. Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengaku dirinya fokus belajar public speaking agar bisa berbicara dengan singkat dan menghibur dalam durasi yang sangat singkat. Mantan gubernur Jawa Barat ini mengaku durasi debat yang singkat menjadi tantangan bagaimana dirinya mampu menjawab solusi yang bisa diterima masyarakat. Tadi pagi udah latihan, ya. Jadi temanya ekonomi, pelayanan dasar, infrastruktur. Detilnya nggak bisa sekarang tentunya nanti, tapi intinya lebih ke persiapan latihan. Karena pembukaan hanya 4 menit, penutupannya 2 menit, penjawabannya 1 menit. Jadi, tapi topik banyak gitu ya. Jadi memang tantangan debat itu bagaimana banyak gagasan, banyak teori, tapi waktunya pendek. Sehingga tadi lebih banyak pelatihan public speaking yang cepat, tepat, dan menghibur.